Welcome back with me, kita kembali lagi membahas terkait dengan Rating Task 1, kalau di sebelumnya kita sudah membahas line graph, dan sebelumnya kita juga sudah membahas bar graph with trend, sekarang kita membahas bar graph with no trend. Apa sih bar graph with no trend? Apa perbedaannya dengan bar graph with trend? Kita akan jelaskan di sini, dan perhatikan perbedaan-perbedaannya, dan kesamaan yang mungkin ada juga, kesamaan yang perlu juga diperhatikan. Jadi sebenarnya, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, konsepnya ada di sini. Kalau data itu lebih dari satu tahun, berarti itu yang kita bandingkan, karena sebelumnya kita membandingkan lebih dari satu tahun, tapi kalau kita lihat data di sini, ini adalah hanya data terdekat kait dari bar graph ini menjelaskan tentang penyelaran. Karena pengawal dari apa? Pengawal dari dua negara, yaitu Perancis dan UK, di beberapa consumer goods di tahun 2010 saja. Kalau karena itu ada data yang diambil dari satu tahun saja, otomatis kita nggak bisa menggunakan trend. Kenapa? Karena kan nggak ada yang naik sama turun, kan cuma satu tahun. Oleh karena itu, kita di sini membandingkan ya, menggunakan komparatif. Makanya kan di sini nggak ada trend. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan di sini sedikit berbeda dengan kalau yang ada trend. Kalau nanti kita pakai increase, decrease, fall, grew, dan seterusnya, di sini kita nggak pakai seperti itu. Di sini kita lebih menggunakan bahasa-bahasa komparatif. Jadi, secara penulisan paragraf pertama ya kurang lebih sama. Dan konsepnya, secara struktur yang sama ya, kalau sedikit berbeda sih, kita di sini lebih mengarah kepada tiga paragraf. Jadi kita lebih mengarah kepada tiga paragraf. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Jadi, perbedaannya itu adalah ketika kita membandingkan data-datanya. Kita nggak diundangkan trend, tapi kita membandingkan mana yang lebih oleh karena itu kita menggunakan komparatif. Dan komparatif ini kita gunakan lebih banyak di bar graph ya daripada line graph, karena tadi di bar graph lebih sering datanya itu dalam betul satu tahun saja. Nah, akhirnya pertanyaan, berapa paragraf yang kita perlukan? Nah, berapa paragraf yang kita perlukan itu tercermin dari overview yang kita lakukan? Gimana kalau kita membuat overview untuk bar graph yang tidak ada trend-nya? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Gimana ya? Nah, sebelumnya kan gampang, kita tinggal cari, oh yang naik mana, yang turun mana. Oh, berarti ada dua yang naik. Kalau di sini sedikit berbeda. Jadi, karena yang dibandingkan ada dua, berarti ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi, kalau dalam kontes politik sebenarnya ada dua macam yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah kita temukan dulu. Dari kasat mata, kira-kira mana yang lebih banyak? Dan mungkin jawaban kita akan sama ya. Segi kasat mata, yang lebih banyak adalah UK. Jadi, overall, UK spend more money on the consumer goods, consumer goods, dan France. Bisa sesimpel itu. Secara kasat mata. Oke, kalau kita mau lebih spesifik, gimana? Kalau kita mau lebih spesifik, kita tinggal lihat. Oh, untuk UK di sini lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini, dan lebih banyak juga di sini. Yaudah. Kemudian untuk Perancis, lebih banyak di sini, lebih banyak di sini. Oke, dengan seperti itu, kita juga bisa menulis. Overall, UK spend more money on three consumer goods, while France spend more on the other two. bisa seperti itu. Jadi, kita bisa gunakan dua-duanya ya. Nah, akhirnya dengan seperti ini, dengan menggunakan obrol seperti ini, akhirnya tercermin jelas ya, karena kita membandingkan, otomatis paragrafnya akan ada pertama, paragraf pertama, mengjelaskan tentang introduction, seperti pada omnya ya. Paragraf dua, kita membandingkan yang di mana UK dulu. Yang di mana UK terlebih banyak, berarti kan ada tiga consumer goods. Nah, di paragraf ketiga, di sini baru kita menjelaskan di mana friends. Nah, lebih banyak di sini, dua, dua, consumer. Jadi, kita ada total tiga paragraf. Ya, ini struktur yang paling gampang menulis. Kita bagi menjadi seperti ini. Oke? Nah, kemudian, oke lah, sebelum kita lari kepada paragraf ini, kita tahu sudah ada tiga paragraf. Mungkin bingung, kalau saya pindahkan langsung ke bertuah paragraf, mungkin saya akan sedikit bingung. Sudah, kita pecah dulu, ke dalam setiap variabelnya. Cara pembelian setiap variabelnya seperti apa sih? Kita pecah satu, dua, tiga, empat, dan ada lima di sini. Karena ada lima variabel. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk car, UK spend more money than France with 450,000 pounds compared to the 400,000 pounds by French. Yang di mana kita temukan di sini, titik akhirnya, kan? Angka akhirnya, 400 sama 450. Jadi, yang dibandingkan adalah 400 sama 450. Kemudian, in terms of book, UK spend 100,000 pounds more than France with 400,000. Berarti kan UK 100,000 pounds lebih tinggi, yang di mana angkanya 400. Berarti kan, yang ini adalah selisihnya. Selisihnya. Jadi, sudah dua cara yang berbeda, ya ingat, ini kenapa saya tekankan variasi. Jadi, kita mau menjelaskan kelima data ini dengan cara yang berbeda-beda. Kita sudah temukan ada dua cara berbeda. Kita lihat, antutnya. In regards to cameras, UK spend more than double the number of France with 350. Nah, kebetulan di sini, untuk KPRS, kebetulan di sini adalah perbandingannya adalah 150,000, dan 350,000, hampir dua kali lipat. Ya, memang nanti di data-data itu nggak ada yang berapa kali lipat-berapa kali lipat. Tapi kebetulan data ini, ini menarik ya. Daripada kita bilang titik akah-akahnya berapa, atau selisihnya berapa, kita bisa bilang berapa kali lipat. Jadi, sudah tiga cara yang berbeda. Sekarang, coba kita lihat keempat. Concerning about spending money for computers, French allocated more budget as opposed to the British with 375,000 and 350,000. Ini kita lihat. Angka terakhirnya berarti kan, 375 sama 350. Angka akhirnya. Berarti sama dong dengan yang ini. Sama. Strukturnya sama, tapi cara penyapainya berbeda dengan kosa-kata yang berbeda. Forecast diganti dengan concerning about spending money for computers. Spend diganti dengan allocated. Money diganti dengan budget. Compacted diganti dengan asset post. Jadi, kita menjelaskan dengan menggunakan cara yang sama, tapi menggunakan kosa-kata yang berbeda. Itu juga diangkat sebagai variasi. Kita lupa lihat yang terakhir. Perfume. Perfume, the amount of money spent by the French was 2,000 pounds, which was about 60 pounds more than lebih 60 pounds. Berarti kan selisihnya. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Tapi, kata-katanya berbeda. Otomatis ya. Caranya kita menjelaskan apa? Otomatis ya. Itu juga variasi. Karena kita menggunakan kata-kata yang berbeda. Atau menggunakan misalnya dibalik ya. Seperti itu. Strukturnya bagiannya dari aktif ke pasif. Atau mungkin dari di mana kita mendahulukan AB. dan di mana kita mendahulukan BA. Ini juga menjadi variasi. Nah, Jadi seperti itu. Perbandingan-perbandingan inti yang perlu kita lakukan di dalam bari grafsi noteran seperti ini. Namun terkadang dengan hanya penjelasan seperti ini, kita tidak akan tercapai 150 kata. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya yang bisa kita lakukan dalam untuk memenuhi kriteria atau menurutkan 150 kata itu ya. Atau mungkin kita harus cari detak-detak tambahan dong yang menurut kita menarik. Ingat kan, kita men-summarai dan kita juga menunjukkan fitur-fitur penting atau fitur-fitur menarik. Jadi, di mana menariknya penulis itu beda-beda. Menurut saya menarik di sini, belum betul menurut kalian menarik di sini. Jadi, bisa berbeda-beda. Nah, yang menarik di sini saya harit dengan konon. Dan di sini saya temukan cuma hanya tiga. Apakah harus tiga? Enggak. Kalau menurut saya cuma hanya satu silahkan, ada lima juga silahkan. Semua sesuai kebutuhan. Kebutuhan khas di sini untuk kedua negara paling tinggi. Ya, untuk kedua negara paling tinggi. Untuk cameras, kebetulan perbedaannya paling signifikan ada di sini. Kemudian untuk parfum, ya kita ambil secara rata-rata mereka paling rendah. Jadi, itulah tambahan tambahan data yang kita bisa sertakan. Yang bisa kita sertakan dalam tulisan kita. Nah, jadi inilah, jadi kalau kalian belum terbiasa dalam menulis taititas one, kalian bisa pecah-pecah seperti ini. Kita bisa jelaskan pervariabilnya seperti ini. Karena kalau di kalembar kita masih bisa pecah pervariabil per apa namanya menjadi beberapa bagian. Beda kalau line graph. Kalau line graph kan kalau kalian pecah-pecah tahun, malah kan seperti yang saya sebutkan tadi menjelaskan per tahun seperti apa. Yang itu mana dihindari. Dan kalau di sini masih bisa untuk kita lakukan pemecahan per variabilnya. Namun, tetap nanti produk akhirnya dalam bentuk paragraf yang dimana. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat, kalau kita sudah selesaikan itu mencapai 196 kata. Mencapai 196 yang perlu kita perhatikan di sini, kita lihat. Satu, dua, tiga. Ada tiga namanya tiga paragraf seperti yang kita sampaikan tadi. Para kalimat awalnya kita menjelaskan tentang apa bar graph tersebut yang dimana kita bisa berreferensi kepada perintah yang diberikan. Tapi jangan dikupi pasta. kita lihat. Kita lihat. The bar graph illustrates the spending of UK and France on five different consumer goods, cars, computers, performance, cameras in 2010. The numbers are in pounds. Kemudian overview yang seperti yang kita tadi kan, kita bisa dua pilihan. Mau ngambil secara kasat mata, secara general, atau kita mau agak spesifik. Di sini kita ambil yang spesifik. overall UK had more spending than France in three consumer goods while the friends spend more in the other. Kalau misalnya mau diambil yang general, overall UK spend more money than France in the five consumer goods. Ini kan secara general ya. Bukan berarti di semua setiapnya akumulasi lah ya. Seperti itu juga bisa jadi ini yang spesifik. Nah dari itu otomatis kita bisa menjadi dua paragraf. Part kedua kita menjelaskan UK dulu kenapa. Karena UK lebih banyak ya. Ada tiga dengan France ada dua. Kalau misalnya France ada tiga dibalik aja jadi kita mendahulukan yang lebih banyak yang mana. Nah karena itu biar ada gambaran pembaca kita jelaskan di awal three consumer goods were bought more by the British. Sama hal juga ketika kita menjelaskan tentang Perancis in context the French used more money into consumer goods. jadi untuk memberikan untuk memberikan warning lah untuk memberikan gambar lah kira-kira apa sih yang kita akan bahas. Oh disini akan bahas tentang British aja kan atau bahas disini kita tahu yang dimana kita akan bahas tentang dimana consumer goods yang lebih banyak yang di dominas dan di dominas dari British daripada French dan sebalik dengan cara kita dikalkui past semuanya disini kalau kalian perhatikan disini sama disini sama yang kemudian kuning-kuning ini tadi adalah yang kita temukan tadi data tambahan yang kita menarik dan untuk menambahkan data tambahan kita bisa menggunakan kata-kata ini ada tiga kata atau tiga kata atau frase yang tujuannya artinya adalah lebih lanjut artinya adalah lebih lanjut nah ketika kita menemukan data menarik yaitu kita otomatis harus kita jelaskan langsung setelah kita menjelaskan data ini jadi setelah kita menjelaskan oh mobil seperti ini lebih lanjutnya angka di mobil itu paling tinggi diantara consumer goods untuk kedua negara langsung kita jelaskan setelah variabelnya variabel penjelasan variabel terkait dengan intinya jangan ditaruh di akhir semua karena akhir ini kan gak ada kesinambungan sedangkan koherence atau kohesien dan kesinambungan antara ide satu itu menjadi salah satu penilaian yang berlaku semuanya in the most books kok tiba-tiba langsung in regas kamer kan gak ada data tambahan buku kan kita menemukan data tambahan tapi untuk kamer kita menemukan akhirnya ini kan juga tadi gak ada atau masih perfume yang ada in addition perfume was the least spent on item for both countries jadi seperti itu jadi itu bisa dilihat perbedaan seperti apa dan mungkin kalau dari vocabularis untuk yang tidak ada trend kita menggunakan komparatif komparatif kita menggunakan kata-kata komparatif tergantung dari datanya kita bisa more bla 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 atau misalnya kita bisa more popular less popular misalnya more preferred less atau more is more preferred kan kita juga bisa oh ini lebih banyak prevensi terus kita bisa dengan higher simple simple higher atau lower jadi ketika kita menjelaskan ini kita fokus kepada komparatif komparatif nya itu apa yang tergantung dari makna yang ingin disampaikan sebenarnya kita juga bisa bilang lebih populer misalnya mobil lebih populer makanya pengeluaran tingkat pengeluaran lebih tinggi dan seterusnya untuk perfume itu paling tidak populer dimana tingkat penjualannya paling rendah itu kan kita juga bisa gunakan dalam tulisan kita jadi semua dari segi variasi bagaimana kalian ingin menjelaskan data kalian jadi komparatif adalah voket penting voket utama dalam menjelaskan data bar graph with no trend atau data yang tidak ada trend secara seperti itu jadi sekian dari saya nanti kita akan berjumpa lagi ketika kita mengepas analisa tiba-tiba soal berjumpa lagi thank you bye